Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan mungkin sebuah video tutorial bagaimana cara merakit PS Vita mungkin dari 0 ya jadi kalau misalnya kalian mau menonton ya silahkan, kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa sih ya dan mungkin saya berharapnya bisa membantu kalian yang merakit PS Vita atau mungkin perlu ganti layarnya gitu ya atau mungkin kalian ada part yang diganti dan ya, disini mungkin saya akan merakitnya sedikit-sedikit ya dari mulai bezel dan yang lain-lainnya ya dan disini mungkin akan langsung saja kita akan mulai ya untuk perakitannya Oke Pak, jadi yang pertama disini kita akan mulai untuk memasangkan bezelnya disini kita akan merakit dulu bezelnya jadi di bezelnya ini ada semacam mungkin ada semacam kayak yang kayak gini, plastik kayak gini dan kita akan cocokkan dengan si tombolnya jadi ini adalah tombol power juga sih ya dan disini kita akan pasang mungkin tapi disini saya enggak bisa melihat ke itu karena saya melihat ke layar gitu Pak ya dan disini ada ini ya ternyata bukan plastik yang disini Pak ternyata yang disini ya dan disini kita akan pilih sini ya kan dan disini kita akan pasangkan nah seperti itu dan setelah dipasangkan tombol powernya dan disini kita akan pasangkan si tombol yang untuk volume tambah dan volume minus ya dan ini kalian jangan khawatir gitu ya untuk kebalik karena disini ada posisi dari karetnya gitu jadi kalau misalnya kalian salah ya kalian enggak akan bisa gitu ya enggak bisa dipasang kalau misalnya posisinya salah jadi ini udah dikasih tahu dari sananya gitu ya untuk menyimpan volume plus di sebelah kanan dan untuk volume minus di sebelah kiri ya dan disini bezel sudah beres ya kan disini kita akan mungkin kita akan lanjut ke memasangkan motherboard pada layarnya ya karena disini saya analognya juga udah beres ya dan ya yang mau saya bilang lagi ya ini tombol-tombol kayak gini untuk tombol-tombol kayak gini atau mungkin tombol-tombol seperti di pad ini kalau misalnya posisinya tidak pas itu enggak akan bisa dipasang jadi kalian enggak usah khawatir untuk misalnya tiba-tiba kalau misalnya posisinya kebalik gitu ya contohnya misalnya nih ya contohnya si tombol yang ini gitu ya misalnya tombol segitiga ini jadi di bawah gitu ya dan kotak di atas atau mungkin yang bulat di bawah atau mungkin ya kayak gitu loh ya pokoknya kebalik-kebalik enggak akan karena kalau misalnya belum terpasang dengan posisi yang benar ini enggak akan bisa masuk pak ya si karetnya ini dan disini kita akan melihat gitu ya misalnya disini nih ya disini kan ada bolong yang kayak gini atau mungkin kalau misalnya kalian mau langsung nih ngeliat segitiga gitu ya segitiga di atas gitu ya kalian bisa langsung masukin kayak gini aja ya kan untuk itunya kalian misalnya masukin kayak gitu dan disini kita akan memasukkan si tombolnya ya kan dan disini kita akan memasukkan saja yang tombol start sama ininya dan disini saya menggunakan PS Vita yang fat ya dan kalian enggak harus khawatir sih untuk kebalik-balik atau ada ya masalah yang lainnya gitu ya jadi misalnya yang tombol seharusnya di kanan malah di kiri gitu enggak akan kalau untuk di PS Vita ini jadi ya bagus juga sih ya disini kita akan pasang ini masuk ini masuk agak agak masuk ya berarti kebalik pak ya disini kita akan simpan disini oke disini kita sudah terpasang dan ya kalau misalnya kalian maaf bang kok lu lama banget sih masukinnya cupu gitu payah ya karena saya melihatnya ini kagok gitu ada kamera depan saya nih pak ya kalau misalnya kagak kagok gak bisa cepet gitu sini kita akan lanjut pasang ya kan disini kita akan sini ada kabelnya ya kabelnya ini menghalangi untuk terpasang sepertinya tapi ini kayaknya udah bener kan sini kita akan pasangin seperti itu dan kita akan pasangin si ini si fleksibelnya atau mungkin ya bantalan apapun itu tapi saya nyebutnya fleksibel ya kalau misalnya salah maaf-maaf aja ya dan disini kita akan memasangkan si motherboardnya ya motherboardnya ini ada kamera di sebelah sini ya kan sebelah kiri ini dan disini kita akan pasangkan seperti ini pak ya jadi disini kita akan pasang seperti ini dan kalau misalnya kalian untuk masangnya sih gampang banget dan kalian gak harus takut rusak karena ini cukup gampang juga ya kan dan kalian cukup pasang seperti ini ya untuk ininya mungkin agak buram maaf karena saya menggunakan mode autofocus dan disini saya akan langsung pasang dan kalian harus tahu dulu ya disini ada ada kunci dua ya jadi di kiri satu dan di kanan satu jadi kalian dorong gitu ya dorong sedikit dan nanti akan terdengar bunyi klop kalau misalnya bunyi klop hati-hati aja ya dan disini kita akan disini ada tombol ya atau mungkin ada fleksibel yang ketimpa ya saya tidak melihat karena jujur ya kehalangan sama kamera ya susah gitu ya jadi harap maklum disini ya fleksiblenya udah keluar dan nanti akan ada bunyi klop ya jadi ya udah pas dan kekunci juga sama plastik gitu ya dan disini kita akan pasang di sini ya kan kalau misalnya kalian lihat disini ntar belum fokus dan sini nih ya pokoknya untuk atau mungkin saya kasih manual fokus aja ya nah jadi di plastik ini ya kan di plastik ininya nih di bagian bezelnya ini ada ya untuk tombol untuk menyimpan si yang biru ini gitu ya biar pas gitu ya dan kalau misalnya gak pas berarti ya gak akan bisa dipasang gitu ya oke dan disini kita akan simpan dulu dan disini kita akan memasang gitu ya memasang kameranya mungkin ya disini kalian kalau misalnya kalian perhatiin kameranya ini belum terpasang dengan pas gitu ya dan disini ada fleksibel yang termakan gitu ya disini kita akan benarin dulu menggunakan pinset memperbaiki dengan pinset mungkin disini saya akan kayak begitu ya kan disini kita akan semacam mendorong dan menekan ya oke udah gitu pak ya mendorong dan menekan si kamera untuk kamera depan ya disini kita akan lanjut kita akan memasang memasang si mungkin kalian mau memasang bezelnya dulu terserah tapi untuk mungkin ya mungkin disini saya gak akan masang dulu yang ada bautnya jadi disini saya akan pasang PCB yang sebelah kanan dulu ya tapi ini sebenarnya sebelah kiri tapi sebenarnya ini sebelah kanan sih kalau misalnya kalian balikin dan disini kita akan memasang gitu ya misalnya disini kita akan liatin dulu ya ada baut ada kabel yang ketimpa gitu ya nah kayak gitu dan disini ada kalau gak salah dua ya untuk pengamannya satu di atas dan satu di bawah sini tapi udah disini kita udah terdengar bunyi klop juga dan disini kita akan lanjut memasang ininya ya disini kita akan memasang saja langsung dan disini mungkin bukanya dari sebelah kiri ya kan nah sebelah kiri dan mungkin ini akan agak sedikit susah ya untuk masukinnya karena jujur pak saya kagok untuk masang karena ada kamera gitu ya ini kita akan pasang langsung kan PCB-nya kita akan langsung pasang si fleksibelnya atau apapun itulah ya kalau misalnya saya nyebut salah ya maafin aja mungkin ini bukan fleksibel atau apa gitu namanya disini kita akan mendorong si ini gitu ya sampai mentok nah contohnya kayak gitu dan kita akan pasang dan disini kita akan pasang juga yang bagian atas atau mungkin ya bagian bantalan bagian analog trigger ya disini aduh tutup lagi tutup lagi gitu pak kita akan pasang ini ribet gitu pak kalau sambil rekam karena saya rekaman sendiri dan disini masuk juga ya kan kalau misalnya kalian bisa lihat kalau misalnya fokus atau enggak sih enggak tahu saya lihat fokus enggak sih contohnya kayak gitu dan sini kita akan pasang nanti akan bunyi klop juga tapi kecil gitu ya bunyinya dan disini ada baut yang harus dipasang ya disini disini dan disini dan disini cuma nanti aja deh saya pasang bautnya ya jadi disini saya akan pasang dulu semua komponennya gitu ya disini kita akan pasang yang sebelah kiri gitu ya nanti kalian ada misalnya ada nih ada plastik kayak gini nih jadi ini kalian harus masukin si bolongnya gitu ya sesuai dengan si plastiknya gitu ya dan sini ada kabel lagi yang ketiban gitu ya ketiban kayak gitu dan ya disini ada berapa nih ada satu ya cuma ada satu ada satu pengaman karena pengaman yang ini udah rusak ya di video sebelumnya ini kayak semacam hampir potong gitu tapi enggak sih kayaknya enggak potong ya masih bagus juga tapi ini masih galonggar kayak gini nanti akan dibaut ya akan dibaut jadi kalian santai aja dan disini mungkin akan saya pasangin dulu ya untuk si ininya gitu ya untuk si bantalan ini disini kita akan pasang bantalannya dan disini kita akan cabut kita akan buka ya si ininya si ininya jujur ini agak susah pak ya untuk ininya disini kita akan pasang oke jadi ya cukup gampang juga sih untuk ininya kalau misalnya kalian buka dulu si bantalan ininya ya kalau misalnya kalian enggak mau dibuka ya tak serah juga sih tapi kalau misalnya kalian mau ganti gitu ya dengan double tip atau apapun itu untuk menempelkan ini karena kalau misalnya kalian lihat disini ya ini udah saya pasang dan ini tidak nempel gitu ya jadi ya mungkin kayaknya enggak akan terlalu ngaruh juga sih ya karena nanti kan akan dihalangin juga dan disini mungkin kita akan memasang dulu ya untuk fleksibelnya disini kita akan pasang nah ini yang saya lupa nih ya ini arahnya kemana ya apakah begini apakah begini ya kayaknya begini deh bener oke sepertinya sudah terpasang disini kita akan tutup dengan ya jari mungkin nah bunyi klop gitu ya tapi hati-hati aja disini kita akan buka yang bagian PCB sebelah kirinya disini kita akan pasangkan gitu ya kita akan pasang dan disini kita akan tutup seperti itu dan disini kita akan pasang lagi untuk bagian analog ini ya kan bagian analog disini kita akan pasang cucur ini kagok banget pak ya untuk record sendiri untung ini jadi saya gak tau nih apakah keliatan atau enggak karena saya fokus sama ini juga sudah lumayan aduh ada ada baut yang hilang lagi satu pak jatuh pak baut pak udah nanti saya akan cari dulu mungkin kita akan pasangin dulu nanti cari lagi disini ada baut gitu pak sebelah kanan ini dan setelah terpasang semuanya terpasang udah bunyi klub juga disini kita akan pasangin lagi fleksibel yang ini ya disini kita akan pasangin semoga aja sih gak kebalik ya fleksibelnya semoga aja jadi kalian bisa melihat disini meniru gitu ya untuk ininya disini kita akan simpan like so mungkin kebalik ya ini mungkin yang hitamnya di atas ya saya lupa pak untuk pasangnya mungkin gini ya kayaknya sih gini ya untuk pasangnya gitu ya untuk pasangnya kayak gini ini ya kan nah kayaknya bener deh kayak gini kalau misalnya tadi kebalik itu jadi kayak ngembung gitu gak bisa masuk ya kan oke jadi setelah dipasang gitu ya fleksibel PCB disini PCB mungkin disini kita akan pasang dulu ya bezelnya sebelum kita memasangkan dengan baut ya tapi kalau misalnya bezel disini kan harus dibaut dulu ya untuk menahan manderboard ini ya jadi biar gak loose kayak gini ya tuh biar gak kayak kayak apa kayak longgar gitu dan disini kita akan mungkin pasangin dulu ya kan untuk analogi ini dan ini adalah bagian kanan kalau misalnya kalian ragu disini ada bagian R nya kalau misalnya kalian bisa lihat disini pokoknya ada bagian R gitu ya tulisan R nya gitu dan disini kita akan pasang ya kan pasang dan ini kita akan pasang lagi si penghalang ini ya yang warna hitam ini untuk ke analog ini ya disini kita akan pasang sesuai posisi aja deh ya disini kita akan pasang seperti ini kita akan pasang seperti itu dan udah nanti analognya bakal gak akan kabur gitu mungkin gak akan lari kemana-mana dan disini kita akan pasang lagi yang sebelah kirinya sebelah kirinya mana ya saya lupa nyimpennya dimana tadi ternyata ada di bawah laptop saya pak ya jauh gitu disini kita akan pasang yang sebelah kirinya ini ya kan dan disini kita akan kita akan bisa melihat disini ya jadi disini ada dua seperti itu dan disini kayaknya gini bener kan gak bener gak sih gak gak bener ya atau bener kayaknya enggak deh kayaknya kebalik kayaknya kebalik pak seperti ini sih kebalik aduh lepas lagi nah udah pak ya jadi disini kita sudah pasang juga dan kalian tekan sampai ada bunyi klop ya dan nanti analog kirinya gak akan lari kemana-mana dan disini mungkin kita akan pasangin dulu ya untuk yang penahan kamera yang warna hitam ini dan disini kita akan kameranya untuk yang ininya disini ada yang pokoknya ada yang hitam ini dan ada besi yang kayak bentuknya kayak tanda tanya kalau misalnya kalian giniin ya nah bentuknya kayak gitu dan disini kita akan pasang pokoknya kalau misalnya untuk PS Vita ini jujur untuk saya ini sangat memudahkan jadi kalau misalnya posisi plastik dengan besi atau posisi apapun itu kalau posisinya gak pas jadi gak akan bisa masuk disini kita akan masukkan dengan cara seperti itu dan disini kita akan masukkan kameranya disini kita akan masukkan seperti itu saja dan setelah masuk kameranya disini mungkin gak ada lagi ya untuk ininya oke pak jadi setelah semuanya telah terpasang gitu ya dan disini kita akan mungkin akan memasang baut tapi saran saya kalian mulai dulu dari yang paling susah ya menurut saya sih ya jadi ada yang paling susah bautnya ini adalah yang di atas yang di sebelah sini ya untuk memasangnya kalian harus memasang besi seperti ini ya kan dan disini kita akan pasang dan mungkin nanti kalian akan tahu juga sih kalau misalkan ngerakit gitu ya ngerakit PS Vita kenapa kok bisa kesel gitu ya dengan seperti ini ya kan disini kita akan pasang seperti ini ya kan si screwnya ini udah jatuh gitu ya udah masuk ke tempat cartridge gitu tuh kan malah makin dalam gitu ya kalau misalnya kalian masuk tinggal dikeluarin aja dengan seperti itu atau mungkin kalau misalnya kalian mau tarik dengan pinset itu bisa sih ya disini kita akan memasang oke dan disini kita akan pasang seperti ini kita akan pasang seperti ini semoga aja gitu ya please gitu ya please cepat gitu kemudah hidup saya pak aduh bukan susah banget bener ya kalau misalnya kalian kadang ngekakit nih pasti kalian juga ngerasain gitu ya betapa sulitnya gitu atau mungkin sayangnya aja ini mah yang itu semoga aja gitu ya please gitu ya jadi semoga aja bisa semoga aja bisa please 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 cepat cepat nah berapa kali coba tuh ya ada mungkin tiga kali tiga kali coba tiga kali coba nah ya kan udah masuk ya kalau waktu itu pas pertama kali saya nyoba gitu ya jujur itu lama banget gitu lupa ya dan setelah itu disini kalian akan pasangkan yang ini dulu ya yang besi L ini sini posisinya seperti itu ya kan dan kalau misalnya kalian tidak masuk gitu ya kalian jangan paksain itu berarti posisinya tuh salah ya dan sini kita akan cobain sampai posisinya betul sini kita akan salah juga dan ini ini kita akan sepertinya bener dong gini dong sakusnya sih ini yang duanya tuh disitu ya kan berarti sakusnya gini kan nah seperti itu dan kalau misalnya kalian mau langsung kasih screw juga bisa tapi disini saya mau pasang-pasangin dulu ya kan sini kita akan pasang sini ada bau yang terpasang juga sih ya untuk itunya sini kita akan pasang disini LR oke dan seperti itu saja dan mungkin disini kita akan pasangkan besi yang tadi yang lepas pas saya pasang bagian atas itu oke sudah terpasang dan disini mungkin kalau misalnya kalian mau pasang langsung gitu ya pasang bautnya tak serah disini saya akan pasang dulu yang berwarna ungu ini di motherboard gitu ya ungu motherboard disini kita akan pasang di motherboard teruskan disini kita akan selamat menikmati oke pak jadi semuanya sudah terpasang ya bautnya ada 2, 4, 8, 10 sama ini 4, 14 ya seharusnya kok gak salah ada 2 lagi ya ya gak sih oh gak disini 1 ya kan udah dan coba disini saya akan melihat dulu ya kan ada baut lagi gak? gak ada ya udah habis semua bautnya coba disini saya akan lihat dulu udah habis semua pak bautnya pak jadi bautnya udah gak ada gitu ya dan ya mungkin memang udah pas gitu ya dan disini mungkin kita akan langsung saja memasang tutup belakang dan bezel ya jadi disini kita akan pasang bezelnya ini bezelnya ini cukup mudah untuk memasangnya tapi kalian harus pastiin dulu yang birunya ini menempel ya kalau misalnya kalian gak nempel kalian tinggal pasangin tinggal double tip mungkin ya dan untuk yang ada fleksibelnya ini ini adalah bagian tombol power ya jadi ya kalian pasang seperti itu dan ini masangnya jujur cukup mudah untuk memasangnya seperti ini saja kalau misalnya gak pas gitu ya atau mungkin gak mau kepasang mungkin si ininya si fleksibelnya atau ya apapun itulah ya ini pokoknya saya nyebutnya fleksibel ini tidak terpasang dengan sempurna gitu ya atau mungkin ngangkat atau mungkin tidak terpasang sesuai tempatnya pak ya seperti itu dan disini kita akan pasang bezelnya oke dan sepertinya sudah terpasang rapih ya kan udah lumayan rapih juga untuk terpasangnya dan disini kita akan pasangin yang ininya ya kan sebelah ini yang ada dua aja pokoknya ya ininya dua disini ada dua juga yang agak rapat ya seperti itu saja dan ini kameranya lepas lagi ya nah seperti itu saja dan disini kita akan memasangkan baterainya gitu ya memasangkan baterainya kesini dan untuk yang lainnya itu kesini ya ini kalau gak salah untuk touchpadnya ya bagian sini nih jadi kita akan pasangin seperti ini dengan posisi seperti ini dan disini kita akan pasang ya kan pasang seperti itu dan untuk baterainya juga sama ya kayak ininya dari atas langsung aja tekan ke bawah tapi hati-hati baterainya juga sama kayak gitu dan disini kita akan pasangkan gitu ya seperti ini saja langsung seperti ini kalian cukup cocokin aja ya kan tinggal tekan-tekan gitu ya sampai terpasang sempurna dan disini kita akan coba nyalain apakah menyala gitu ya semuanya menyala sih oke menyala pak ya menyala 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 jadi berhasil dan tidak membuat kerusakan apapun dan ini masih nyala ya ya paling disini nanti saya akan masukin dulu kartu memory saya paling ya untuk ininya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya mungkin kalian tinggal pasangin baud yang di luar gitu ya kalian pasangin baud yang di luar dan baud yang disini kalau misalnya kalian mau pasang gitu ya tak serah tak serah kalian cuman nanti mungkin saya akan bongkar lagi untuk mengganti layarnya ya untuk mengganti layarnya tapi kayaknya untuk untuk mengganti layarnya PSP tersemasih lama sih ya setelah video ini direkam juga mungkin masih lama gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like saya dan subscribe atau mungkin kalau misalnya kalian menganggap bukan tutorial tak serah dan ya thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax